Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan dilimpahkan resekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan perlihatkan salah satu Sepeda motor Honda Yang mana unitnya itu Jarang sekali ada di dealer Bahkan untuk ngindennya pun Perlu waktu yang lumayan lama Yaitu ADV 160 Tapi yang ABS Nah ini unitnya ada di Belakang saya untuk ADV 160 Versi ABS Dimana warna ini Warna yang banyak diminati juga Yaitu matte black Atau hitam Untuk harganya berapa di arah kami Di ketanggungan berbos Jawa Tengah Atau teman-teman yang di pelat G, pelat H Serta pelat K dan juga pelat AD Untuk harga dari ADV 160 Versi ABS ini Yaitu 39.280.000 Ini sudah hampir 40 juta Nah ini juga unitnya Baru pertama kali turun Di tahun Tahun 2023 Jadi di tahun 2023 ini Ini unit pertama kali turun Yaitu ADV 160 ABS warna matte black Oke langsung saja Mari kita lihat untuk detailnya Seperti apa Untuk yang versi ABS ini Oke Kang yang pertama kita lihat Untuk paduan dari warnanya terlebih dahulu ya Untuk di bagian belakang Di sini ada warna hitam Tapi ini warna hitamnya bukan Dove Kang Ini warna hitam yang berbahan plastik kasar Tapi untuk bahan plastik kasar dari ADV ini Beda banget dengan kelas Honda Beat Kang Teksturnya itu beda Bahannya juga terlihat beda ini Nah ini Kang Terlihat beda Meskipun ini Pakai yang bahannya plastik kasar Ini ada tulisannya Honda Warna putih ya Ini yang warna hitamnya ini Nah sampai bagian bawah ini Pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar Tapi memang Walaupun dia itu bahan plastik kasar Sentuhannya itu tetap halus Tapi ya memang Kalau dibandingkan dengan yang dove-nya ini Lebih halus yang warna hitam dove-nya Behel-nya pakai warna hitam dove Dan ini Nah olah ada pemisah ya Seperti ini modelnya Kang Kalau kita lihat dari belakang Dia itu modelnya melebar ya Di bagian tengah Dan kembali mengerucut Seperti ini Nah kalau kita lihat dari sisi depannya Seperti ini Kang Nah Untuk tulisan ADV 160-nya ini Pakai warna keemasan Kalau yang tipe CBS Pakai warna yang chrome Nah ini untuk yang warna hitam dove-nya Pada bagian sini Dan ini ada warna Kalau di seperti Honda Beat itu Ya dark silver lah Seperti itu Kang Ini warnanya Kemudian disini ada Paduan warnanya ya Yang dark silver Tapi ya Kalau dulu itu disebutnya Warna coklat sih Kalau menurut teman-teman Warna apa Kalau yang saya lihat Kayak coklat muda Kayak gitu ya Jadi arah silvernya justru Kalau silver kan agak terang ya Tapi ini lebih Agak tua sih Kang Tapi disebutnya itu Kalau di Honda Beat Tipe dilak Warna ini Dark silver Seperti itu ya Tapi sebelumnya Justru warna Tipe dilak Brown Dulu warna kayak gini Tapi agak sedikit lebih tua sih Nah ini warnanya ya Bagian tengah Kemudian geser lagi Ke bagian bawahnya lagi Ini ada warna silver Nah untuk warna silvernya Bisa dibedakan Antara warna yang ini Sama bagian silvernya Yang bawah Kang Kalau ini misalkan Dark silver Nah ini warna silvernya Ini warna silver Kayak gini Warnanya Nah geser lagi ke bawah Disini ada warna hitam Tapi yang berbahan plastik kasar Dan di tengahnya Ini bermotif Ini motifnya Lumayan dalam ini Ibarat ukiran Ukirannya tuh dalam Nah di bagian sini Untuk di bagian Deadnya Kang Bisa buat selonjoran Dan ini ada Karetnya Atau karpetnya Kayak gitu ya Karpetnya mudah sekali Dilepas juga Karena di bagian bawahnya Disini ada Lubang kontrol Untuk melihat Lower upper Daripada Air radiator Nah di bagian bawah Ini lanjutan Dari sini Pakai warna silver juga ini Ini pakai warna silver Di bagian bawah Nah kalau atasnya Ini pakai warna hitam Yang berbahan plastik kasar Dan ke bagian depan Nah di bagian depan Ini ada tulisan Honda Pakai warna yang chrome Ini yang warna hitam Dove Sampai ke bagian depannya Ini Nah Ini baru yang dove semuanya Nah baru di depan ini Ada yang warna Pakai yang berbahan plastik kasar lagi Tapi Sekali lagi Untuk Tekstur dari Bahannya Itu berbeda banget Bahan plastik kasar Di ADV ya Mengingat harganya Sudah di angka 39 juta ya Layak-layak saja Kalau bahannya juga Berbeda tentunya Kemudian disini Untuk ADV Yang versi ABS ini Ini sudah ada HSTC nya Honda Selectable Truck Control nya Disini ada tulisannya ADV Ini DRL Kemudian disini Untuk headlamp nya Sudah pakai lampu LED juga ya Nah tampilannya Kalau dari depan Seperti ini Nah untuk di bagian bawahnya Ini untuk dudukan Plat nomor nya Warna hitam Dove lagi Di bagian Spark War Apakah full Atau terputus Nah ternyata full Menjadi satu kan Untuk di bagian Spark War nya Warna hitamnya Hitamnya Hitam Dove Jadi ini Satu bagian Untuk suspensi nya Disini pakai warna silver Pakai suspensi teleskopik Kemudian Di bagian velg nya Disini juga Dibikin istimewa Menggunakan warna yang Coklat ya Bukan pakai warna hitam Khususus di ABS ADV ini Kemudian Pakai bannya tubeless Dan ini Saya lihat Pakainya federal Untuk bannya itu sendiri ya Di bagian bannya Pakai ban federal Ternyata Untuk ukurannya 110 per 80 ring 14 Nah kita lihat Di bagian pengereman Yang ABS nya Ini ada Tulisan ABS juga Dan ini Model disk nya Beda banget ya Ternyata sama pcik ya Kalau pcik sudah Menjadi satu Sama disk nya Untuk Di bagian Rikit-Rikit ini Yang akan dibaca Sensor speed nya Seperti ini Tapi untuk ADV Ternyata masih Terpisah model nya Nah ini Pakainya yang wave Untuk disk nya Bedanya Sama pcik Kalau pcik masih yang Non wave Yang biasa Kalau ini yang wave Dan ini Model nya masih Terpisah Jadi gak jadi satu ya Kalau pcik kan Menjadi satu Dengan disk nya Nah disini Untuk di bagian Kaliber nya Pakainya Nisin piston Genda Seperti ini Masih mempercayakan Nisin Untuk ABS nya Juga Di ADV 160 Ini Untuk bagian visor nya Dia itu transparan Bawaan aslinya Itu transparan Dan juga Bisa di setting Bisa tinggi Bisa rendah Disini ada tulisan Tulisan Honda Ada dudukannya Disini Dudukannya itu Pakainya Baut L Mudah sekali Kalau misalkan Mau ganti-ganti Dikendorin aja Nanti Tinggal lepas Nah ini Kalau misalkan Mau ditinggikan Atau di rendah Ini posisi yang rendah Kalau mau ditinggikan Nanti lebih tinggi lagi Untuk Menghalangi angin Ketika ya Buat touring Perjalanan jauh Biar angin Tidak terlalu Kenceng ke dada Ini juga akan Sangat membantu Nah kemudian Ini untuk lampu sen nya Model nya Model-model Kayak gini ya Kayak di Vario 125 Bagian sen belakang Nah kita lihat Untuk di bagian Setang nya Posisi setang Model nya Dia itu datar Nah kayak gini Kalau saya lihat Dari model nya itu Kayak model nya Yang CB ya Kemarin Disini model nya Mengecil Disini membesar Seperti ini Warnanya pakai Warna coklat juga Untuk di bagian Setang nya Dan di bagian Handle ram nya Ini model Handle ram nya Ya ini handle ram nya Ini pakai warna hitam Dan ini hand grip nya Hand grip nya Jalur nya kayak gini Nah seperti ini model nya Jalur nya seperti ini Pakai warna hitam Untuk jalur nya Bukan chrome ya Kalau PC kan yang chrome Disini untuk fiturnya Ada ISS Ada hazard Ada tombol starter Dan di sebelah kiri Ada lampu jauh dekat Traxon dan juga sen Untuk minyak ram nya Ada di bagian Sini Tanan dan kiri ya Ada di bagian Stang semuanya Bukan di bagian belakang Dan untuk tombol Setting Setting nya disini Secara fitur Ya memang ADB itu fiturnya Lumayan Banyak sekali kan Ya lebih Banyak dari Vario 125 Dari 160 Termasuk disini Ada RPM nya Untuk ADB itu sendiri ya Karena ini Belum dinyalakan Tapi sebenarnya Sudah pernah saya bahas Pada video Sebelumnya Untuk Apa namanya Tampilan dari Panel meter nya Beberapa fiturnya Dan untuk Kontak nya Tentunya sudah Menggunakan keyless Sehingga lebih aman ya Dibandingkan dengan Kontak-kontak biasa Dan juga Disini ada bagasinya Nah bagasinya Model nya nyamping Disini ada Power protect Atau power charger ya Nah power Data atau power charger Pakai yang USB Nah kita lihat Model kontaknya Kalau PC kan Satunya istimewa Kalau ini Satunya apakah Istimewa juga Atau sama Oh ternyata Kayak PC kan Yang remote Satunya ini Di bagian belakangnya Dibikin istimewa Ternyata Sama kayak Model-model PC ya Oke kita taruh lagi kan Nah ini model nya Tinggal ditutup Seperti ini Ini pakenya Warah hitam Yang berbahan plastik kasar kan Kalau yang ini Dan kita ke bawah lagi Disini untuk Di bagian Full tank nya Atau Tempat bensin nya Tanky bensin nya Ini kapasitas nya Juga lumayan gede ya 8,1 literan Sama kayak PCX Ini ada tempat Untuk naruh Tutup nya juga Kayak gini Saat mau ngisi Nah selanjutnya Kita lihat Ke bagian jok nya Dulu nih kan Untuk jok nya Kalau saya lihat Untuk yang ABS ini Tidak Dibedakan Warnanya ya Sepertinya ya Hanya model nya Yang beda beda ini Yang di depan halus Ini Yang bagian Pengendara halus Pembonceng nya itu kasar Biar tidak melorot juga Dan ini Ada Variasinya juga Tapi ini juga Nantinya lumayan membantu Biar si pembonceng Juga tidak melorot Ada jahitkan dari luar Terlihat warna jahitannya Mencolok banget Sehingga kesannya Juga lebih hidup Tuh Lebih mewah ya Dan jahitannya lagi Disini nih Kelihatan Nah ini untuk jok nya Kalau tekstur jok nya Ya Kalau menurut saya 11-12 lah Sama PCX Oke kita ke bagian bagasi dalamnya Kalau bagasi dalamnya Kapasitasnya Kayak PCX juga 30 literan Nah itu di bagian jok Dan juga bagasinya Lanjut dari bagian belakangnya Ini Dari suspensinya Ini terlihat ya Pakai tabung Untuk suspensinya Dan ini ada Warnanya keemasan Pakai soa ya Untuk suspensi Di bagian belakang Ada dua suspensi Kalau dilihat dari model springnya Ini Lebih gede dari PCX Tapi ini pakai warna doff Kalau PCX pakai warna yang Mengkilap Ya Itu bedanya Ini huggernya Model huggernya Di sini Dan ada Karet juga Untuk keamanan Ketika Hujan Biar kotoran-kotoran Tidak langsung masuk Ke bagian rotor bodynya Posisi radiator Di sini ya Air cadangan radiator Tadi di bawah Dan untuk di bagian kenalkot Ujungnya justru ini Pakai warna Hitam Dan ini covernya Pakai warna Silver Di sini ada cover lagi Pakai warna hitam Yang berban plastik kasar Kalau ini yang pelat Yang silver Nah seperti ini ya Ambilan dari kenalkotnya Kemudian dari segi Full stepnya Di bagian belakang Modelnya pakai aluminium Lipat Dan ini di bagian bawahnya Ini pakai warna hitam Yang berban plastik kasar Kalau ini yang silver Yang halus ya Untuk armnya Pakai silver Warnanya Dan di bagian pengereman Belakang Di sini Pengeremannya cakram Pakai nissin Untuk kalipernya Dan disknya Kita juga pakai wave Untuk ketebalannya Berapa di bagian belakang Untuk Ketebalannya itu 4 mili Wow Tebel banget ya Ini tebelnya luar biasa Untuk disk di bagian belakang 4 mili Untuk ukurannya Banyak federal ya Sama kayak Ini di depan Untuk ukurannya 130 per 70 Ring 13 Ini motifnya Tahu Kita lihat Untuk ketebalan Di bagian depan Tadi berapa mili Untuk disknya Untuk disknya Lumayan tebel ya Yang di belakang Sampai 4 milian Luar biasa sekali Kok gak kelihatan Di mana Ini Apakah Gak kelihatan Oh ini Kalau depan 3,5 mili Kalau depan 3,5 ya Kalau yang belakang Itu 4 mili Luar biasa Debalnya Dan disini Untuk di bagian Filter udaranya Modelnya Kayak PC juga ISV Plus 164 palaf Dan di bagian CVT Juga Modelnya sama kayak Yang ABS Dari PC Di sini warnanya Ada warna silver Sama warna hitam Seperti ini ya Tuh Dan di bagian Lampu-lampu belakang Juga untuk adeta ini Sudah menggunakan Lampu LED semuanya Lampu rem Lampu sen Kemudian lampu pencahayaan Plat nomornya Ada Lampu khusus Di sini Pakai LED juga Ada mata kucing Nah seperti ini Kalau kita lihat Dari belakang Ke atas Seperti ini Jadi motornya Itu gede Memang Berat juga Kurang lebih Beratnya 133 133 Kilo Memang berat Jadi kalau Di bawah sendiri Di bawah sendiri Yang badannya kecil Dorong-dorong Agak berat Kalau saya sendiri Agak keberatan Karena memang Badan saya kecil Tinggi saya Cuma 165 Masih Jinjit Untuk pakai ADV Yang 160 Tapi Dibandingkan Yang 150 Sebelumnya Masih jinjitan Yang 150 Sebelumnya Jadi ini Agak lebih rendah Di bagian Joknya Sininya Oke Itu saja Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh